Pemirsa KPK memecat tidak hormat seorang pegawainya yang bertugas mengawal Idrus Marham. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Jonah Hamonangan dan juru kamera Rianto Tri Hutomo di gedung KPK Jakarta. Jonah, bisa Anda jelaskan pelanggaran apa yang dilakukan sehingga KPK memecat pegawainya? Ya, betul sekali jika terkait dengan pemecatan dilakukan oleh KPK, ini saja merupakan sebuah prosedur yang baik dikarenakan KPK sendiri memang dikenal sebagai lembaga antiraswa yang memiliki kedisiplinan yang baik. Terkait dengan pemecatan dilakukan khususnya kepada pengawal, di mana memang pengawal ini dalam rangka mengawal khususnya pada Idrus Marham atau IM, ini dilakukan dikarenakan memang adanya laporan dan juga banyaknya dari masyarakat yang melihat adanya Idrus Marham yang keluar khususnya dengan alasan untuk berobat. Alhasil dari pegawai sendiri yang akhirnya berinisial M ini akhirnya dipecat oleh KPK, di mana itu saja merupakan sebuah tindakan disiplin dilakukan dalam rangka pengawasan dan juga penegakan khususnya agar KPK sendiri memiliki marwah dan juga memiliki kedaulatan khususnya dalam penegakan hukum. Terkait dengan adanya pemecatan ini dilakukan setelah adanya tim dari PI atau dari pengawas internal melaksanakan pemeriksaan, di mana pemeriksaannya ini terhadap saksi dan bukti elektronik. Apalagi terkait dengan adanya CCTV yang merekam adanya aktivitas dan ini merupakan sebuah bukti, khususnya dari bukti elektronik dan menjadi dasar acuan bagi tim pengawas internal untuk melaksanakan pemeriksaan. Untuk kronologinya sendiri, terkait dengan adanya maladministrasi ini, dari Ombudsman sendiri melihat adanya ketika izin berobat Idrus ini didapat dari penetapan pengadilan tinggi pada 21 Juni 2019, di mana Idrus ini didapati berada di kawasan coffee shop di rumah sakit MMC Jakarta yang ada di areal kuningan Jakarta Selatan, di mana selepas salah Jumat, Ombudsman melihat bahwa tidak ada tindakan medis yang dilakukan pada Idrus Marham saat itu. Jadi bisa dikatakan Idrus Marham keluar dengan alasan rumah sakit, padahal Idrus Marham sama sekali tidak berobat, malah pelesiran. Dan juga terkait dengan peristiwanya ini, ini terjadi ketika Idrus berada di rumah sakit MMC, lebih tepatnya yang ada di areal dalam coffee shop sendiri. Terkait dengan adanya bukti rekaman, khususnya dari CCTV ini, didapat bukti bahwa Idrus sendiri terlihat mengobrol dengan sejumlah orang. Dan juga ada rentang waktu saat pengawal tahanan tidak berada di dekat Idrus ketika di coffee shop. Ini merupakan sebuah pelanggaran prosedur yang sangat fatal, di mana memang pengawal tahanan khususnya yang berada dalam lingkup kerja KPK diwajibkan untuk tetap dekat dan tetap dalam pandangan mata. Dan ini saja merupakan sebuah prosedur yang sangat fatal, apalagi kalau kita lihat tahanan KPK merupakan tahanan yang cukup spesifik, dan apalagi Idrus Marham merupakan tahanan yang bisa dikatakan cukup penting bagi penambangan dilakukan oleh KPK sendiri. Terkait dengan adanya, Pak Macah tadi lakukan KPK, dari saudara M sendiri memang sudah bekerja di KPK selama 1 tahun 5 bulan, di mana itu saja terkait dengan Direkturat Pengawasan Internal telah melaksanakan teman meriksaan penyeluruh terkait dengan kinerja dari saudara M. Perlu diketahui bahwa terkait dengan kejadian ini, atau mungkin pasca dari kejadian pemecatan, KPK akhirnya memanggil seluruh pengawal tahanan dan memberikan pengarahan, khususnya terkait dengan bagaimana mekanisme dan juga bagaimana SOP dari pengawalan tahanan. KPK juga menerapkan ada istilah zero tolerance, atau bisa dikatakan bahwa tidak ada ruang untuk membuat kesalahan, khususnya ketika pengawal tahanan. Di mana itu saja pengawal tahanan dilakukan, mulai dari keluar ruang tahanan, masuk mobil pengawalan, bahkan juga sampai ke ruang pemeriksaan yang ada di KPK, terus dikawal. Bahkan KPK juga sendiri, selain menerapkan adanya ruang pih tahanan, juga mengenakan borgo. Itu saja terkait dengan adanya kecolongan, atau mungkin adanya indikasi, malapraktikan dilakukan dari pengawal tahanan, ini merupakan sebuah adanya insiden yang mencindiri KPK, dan akhirnya KPK sendiri melaksanakan pemecatan agar adanya efek cerah, dan tidak ada lagi kejadian pengawal tahanan yang akhirnya lepas, atau mungkin melakukan tindakan yang dikatakan oleh administrasi ini. Cikal. Baik, terima kasih Jonah atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat petugas kembali.